Selamat datang di channel Hapit Media TV, berikut ini saya akan bagikan kepada teman-teman yaitu cara mengatur lokasi di pengguna sekitar mechat kita ya. Nah dengan cara ini kita bisa mengatur atau merubah lokasi di pengguna sekitar mechat kita menjadi daerah yang kita inginkan ya. Nah seperti yang kita ketahui sebelumnya di bagian pengguna sekitar mechat ini, nah disini adalah beberapa pengguna akun mechat yang jarak lokasinya dekat dengan tempat tinggal kita saat ini ya. Dan disini untuk mengatur lokasi di pengguna sekitar mechat kita, nah disini kita memerlukan sebuah aplikasi tambahan yaitu aplikasi FakeGPS Location di Playstore seperti ini. Dan disini teman-teman bisa download saja aplikasi FakeGPS ya, nah jika sudah di download aplikasi FakeGPSnya kemudian kita buka saja pengaturan pada HP kita. Dan berikutnya di pengaturan pada HP kita disini kita cari saja bagian sistem di HP kita masing-masing seperti ini. Nah disini sebagai contoh saya menggunakan HP Infinix, oke kita pilih saja bagian sistem di HP kita. Nah jika sudah kemudian kita cari dan pilih saja bagian opsi pengembang di HP kita masing-masing seperti ini. Dan jika sudah diaktifkan opsi pengembangnya kemudian kita scroll saja ke bawah seperti ini. Nah berikutnya kita cari saja bagian atau bacaan pilih aplikasi lokasi palsu seperti ini kita pilih saja. Dan berikutnya jika muncul tampilan seperti ini kita pilih saja aplikasi FakeGPSnya. Nah jika sudah dipilih aplikasi FakeGPSnya kemudian kita bisa buka saja aplikasi FakeGPS yang sudah di download tadi. Nah disini pastikan untuk lokasi di HP kita sudah aktif juga ya. Oke jika sudah seperti ini kemudian kita cari saja untuk wilayah negara Indonesia terlebih dahulu. Nah jika sudah kemudian kita bisa zoom saja pada kota atau lokasi yang ingin kita atur di micetnya. Nah dan disini teman-teman bisa pilih saja lokasi di aplikasi FakeGPS ini sesuai dengan keinginan teman-teman yang ingin kita atur lokasinya di aplikasi micet kita ya. Dan sebagai contoh disini saya akan atur lokasi di micet saya ini dengan kota atau lokasi di daerah kota Surabaya ini ya. Nah jika sudah kemudian kita pilih saja ikon bulat hijau ini. Oke jika sudah kemudian kita bisa repress terlebih dahulu aplikasi micetnya sebelum kita membuka aplikasi micetnya. Dan jika sudah di repress aplikasi micetnya kemudian kita bisa buka kembali saja aplikasi micetnya. Nah jika kita sudah masuk pada aplikasi micetnya dan jika kita buka fitur pengguna di sekitar micet ini. Nah maka secara otomatis untuk lokasi di pengguna sekitar micet kita ini sudah berubah untuk lokasinya menjadi daerah kota yang sudah kita pindahkan tadi di aplikasi FakeGPS ya. Dan dengan cara ini kita bisa mengatur atau memindahkan lokasi di pengguna sekitar micet kita ini menjadi daerah yang kita inginkan. Nah dengan cara ini tentu saja kita tidak akan bosan dengan akun micet yang ada di pengguna sekitar micet kita ini ya. Karena kita bisa mengatur lokasi di pengguna sekitar micet kita menjadi daerah yang kita inginkan. Oke teman-teman itu dia tadi cara mengatur lokasi di pengguna sekitar micet. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya.